Komirsa, fenomena ikan melompat-lompat terjadi di Pelabuhan Lewoleba, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Fenomena ini pertama kali terjadi di Pelabuhan Lewoleba dalam 20 tahun terakhir. Warga memadati Pelabuhan Laut Lewoleba pada Kamis Malam. Mereka turun ke laut untuk mengumpulkan ikan yang melompat-lompat. Dengan berbagai wadah yang dibawa dari rumah, warga berupaya mengumpulkan ikan sebanyak mungkin. Karena harga ikan sedang tinggi, warga merasa senang dengan adanya fenomena ini karena bisa mendapat ikan segar secara gratis. Jam 9 tadi. Jam 9 tadi, senang tidak? Senang. Ini kira-kira mau diapakan ini ikan? Dimakan, toh. Masaknya bakar, dimasak goreng. Bakar, kan digoreng, kan? Ini sudah matah, tembak. Ini sudah dijual. Lagi susah ini ikan. Diduga fenomena ini terjadi karena imbas dari erupsi gunung Ilelewotolog. Aktivitas erupsi kemungkinan menyebabkan lapisan air menjadi panas dan kurang oksigen. Akibatnya ikan-ikan bermigrasi ke permukaan laut mencari lapisan air yang lebih dingin. Dari Lembata Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ainyus, melaporkan. Lalu apa penyebab ikan loncat ke darat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Adi Purwandana, peneliti kelautan Pusat Penelitian Oseanografi Lipi. Selamat sore, Pak Adi. Selamat sore. Pak Adi, apa sebenarnya sih penyebab dari fenomena ikan melompat yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini? Oke, mungkin sebelum jauh, mungkin saya harus menjelaskan dulu kenapa kemudian jadi salah satu wilayah perairan Indonesia yang kemudian memiliki kekayaan sumber daya hayati dalam hal ini ikan itu adalah segi pesisir selatan Lembata dalam konteks ini adalah di perairan Laut Tau. Nah, di sana pada waktu periode musim timur antara bulan Juni sampai akhir November bisa extend sedikit ya, bisa memanjang sedikit sampai kemudian awal Desember itu adalah masuk periode musim timur. Nah, pada waktu periode musim timur ini di sana ada risau yang namanya upwelling, yakni masa air dingin naik ke lapisan atas, lapisan permukaan, yang kemudian lapisan yang kayak nutrian ini kita sebutnya, dia akan naik ke permukaan dan akan menyuburkan lapisan atas, di mana ikan-ikan itu kemudian hidup di sana. Nah, ketika fenomenanya terjadi, otomatis jumlah ikan akan melimpah di lapisan atas, lapisan permukaan. Nah, pada saat yang sama ada angin musim timur yang kemudian yang akan mengempas dari angin musim dari benua Australia kemenuju ke benua Asia, yang sifatnya dia akan menggerakkan masa air permukaan. Nah, kopling atau kombinasi dua hal ini, jadi karyakaya jumlah ikan di lapisan permukaan, kemudian kondisi angin yang kemudian menggerakkan ke wilayah petisir, maka akan kemudian membantu isilahnya untuk kemudian ikan itu permigrasi lebih jauh ke wilayah petisir. Nah, kemungkinan yang terjadi di sana adalah kopling untuk dua fenomena, karena kita masih memasuki periode musim timur, mau memasuki periode musim barat. Sehingga kemudian, kenapa ikan kemudian melimpah di sana, kemudian juga kenapa kemudian permigrasi lebih jauh ke petisir, kemudian kemungkinan besar dari faktor oceanografi, faktor ke lautannya adalah, pemicunya adalah karena dua hal itu. Baik, Pak Adi berarti sebenarnya tidak ada hubungannya dengan erupsi gunung di sana ya Pak ya? Terlalu jauh, kalau kemudian kita lihat skala luasnya perairan laut Sahu, kemudian juga ada fenomena upwelling atau naiknya air dingin ke lapisan atas, maka kemungkinan untuk dikaitkan ke fenomena erupsi itu mungkin harus ada pengukuran, langsung di sana. Jadi untuk memastikan itu. Tapi jawab ini, analisis yang kemungkinan bisa saya berikan adalah dua hal itu yang lebih menguatkan. Baik, kemudian juga apakah fenomena ini sering terjadi? Karena berdasarkan informasi yang kami cari dari lapangan, fenomena seperti ini terjadi terakhir itu 20 tahun lalu, sekitar tahun 2000. Kalau saya begini, saya mau menganiskan seperti ini. Kalau kemudian ada yang berasumsi bahwasannya penyebabnya adalah fenomena erupsi, adakah kemudian fenomena erupsi pada waktu itu untuk kemudian dikomparasikan seperti itu? Kalau kemudian kaitannya dengan, kalau menurut saya lebih ke fenomena meteorologi ya, karena ini kemungkinan harus teliti lagi apalah kemudian ada pihak BMKG kemudian mengeluarkan warning kaitannya dengan kecepatan angin yang lebih basas atau seperti apa? Mungkin fenomena-fenomena harian seperti ini harus kemudian digali lebih lanjut untuk kemudian bisa menjawab apakah ini karena kuatnya, lebih kuatnya faktor meteorologi atau kemudian faktor erupsi gunung. Kalau menurut saya ini lebih dekat ke faktor meteorologi. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ikan tersebut melompat ke darat atau ke permukaan laut tidak berada tetap di bawah permukaan laut? Ya, karena ketika kemudian angin itu menggerakkan air, masa air permukaan, kemudian dia memforce, menekan pergerakan ikan ke pesisir, maka ketika kemudian ketemu perairannya lebih dangkal, yang biasanya di ikan laut lepas, misalkan ikan-ikan flying fish itu mungkin habisannya kebanyakan di perairan laut lepas ya. Kemungkinan dia akan kehilangan orientasi, maka yang terjadi adalah kemudian dia akan terdampar di wilayah pesisir. Baik, sebenarnya ikan yang melompat ini sebenarnya adalah ikan yang berada di laut lepas ya? Ya, kalau kemudian, saya kurang tahu sedih ya, karena belum ada tim yang kemudian ke sana untuk kemudian verifikasi jenis-jenis ikannya, karena kalau kemudian kaitannya dengan yang saya kaitkan dengan fenomena off-billing tadi, maka kemungkinan ikan-ikan pelakis yang ada di perairan laut lepas, bukan kemudian ikan-ikan yang ada di wilayah pesisir. Ya, Pak Adi, artinya sebenarnya tidak ada jangka waktu khusus ya, atau jangka waktu tertentu fenomena ini terjadi, karena sebenarnya yang menentukan dua faktor yang tadi Anda jelaskan? Ya, lebih melimpahnya memang pada musim timur, periode musim timur dia akan melimpah. Kemudian kuat tidaknya, kemudian dia mendorong kerumunan atau fish cooling itu ke pesisir itu karena pengaruh angin pada akhirnya nantinya. Nah, fenomena anginnya, kemudian fenomena yang kemudian lokal, kemudian sifatnya lokal, kemudian juga bisa juga lebih menguat intensitasnya ketika kemudian ada fenomena batai atau apa yang ada di samudera India. Karena ini kan wilayah yang berdekatan dengan samudera India. Baik, banyak warga yang berspekulasi jika fenomena seperti ini terjadi bahwa akan ada gempa atau ada tsunami dan lain sebagainya. Apakah ini adalah fenomena yang saling terkait? Terlalu lucu. Sejauh ini yang saya ketahui ketika mengkaitkan dengan fenomena ikan itu yang kaitannya dengan sifat geomagnetik atau sifat magnetik bumi yang kemudian indikasi gempa itu adalah ilusit ikan-ikan yang ada di Jepang itu yang kemudian diteliti untuk dikaitkan dengan itu. Tapi untuk di selain itu, belum ada kajian atau apa yang kemudian mengkaitkan itu. Terlalu jauh untuk kemudian dikaitkan ke sana. Pak Adi, apakah fenomena ini mungkin terjadi di wilayah lain di Indonesia? Mungkin terutama di daerah yang kemudian mungkin di Jawa yang kemudian di sana ada upwilling atau naiknya masa air dari lapisan bawah ke lapisan atas itu pada musim timur di selatan Jawa, pesisir barat Sumatera, itu ada kemungkinan. Cuma kemudian apakah ada cukup arus yang kemudian mendorong dia sampai ke pesisir itu lain cerita, nanti tergantung aspek meteorologi lokal yang bijak. Untuk jenis ikan yang kemudian melompat ke darat ini, ada jenis tertentu atau memang tergantung dari keberadaan atau jenis ikan di masing-masing wilayah terjadinya fenomena ini? Karena sifatnya lokalan, maka kemungkinan ada preferensi untuk ikan yang kemudian berhabitat di pergerakan yang ada di situ. Ini mungkin nggak ada ubahnya, kurang lebih nggak akan berbeda sedikit dengan fenomena hiu terdampar atau apa. Itu karena kehilangan orientasi. Karena pergerakan arus yang kuat, kemudian sampai kemudian dia menggerakkan dia ke pesisir, kemudian kehilangan orientasi, kemudian sampai kemudian ke terdampar. Baik, Mas Adi tadi ada menyebutkan bahwa saat ini, ini adalah bagian dari ikan yang bermigrasi. Berarti jika ini disebabkan karena ikan yang bermigrasi, ada kemungkinan terjadi setiap tahun atau dalam periode tertentu dong ya? Saya koreksi, pergerakan mungkin ya lebih cepatnya, bukan memigrasi dalam artian perpindahan tempat. Intensinya karena pergerakan arus seperti itu, kalau kemudian ada ikan yang ke pesisir, itu biasanya karena pergerakan arus yang kemudian mengontrol, menggerakkan dia, membantu pergerakan dia seperti itu. Baik, baik. Terima kasih. Adi Purwandana, peneliti LIPI, telah berbagi informasi bersama kami di Anyu Sore. Terima kasih.